Matjib yang kaget langsung menuju ke kursi Dr. Tarmizi. Dan di saat itu, Dr. Tarmizi pun langsung memeriksa Munir dengan memegang pergelangan tangan dan menepuk-nepuk punggung Munir. Dia berulang-ulang berteriak, Pak Munir, Pak Munir. Sampai akhirnya dia sadar, ternyata Munir... Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Skrp! Eyo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Halo, geng! Setiap kali gue bikin konten tentang sejarah, gue selalu menonton video-video untuk mencari inspirasi. Namun, setiap kali inspirasi itu lagi datang, tiba-tiba gue ganggu sama iklan-iklan yang muncul di video yang gue tonton. Salah satu alasan kenapa gue akhirnya tetap produktif sekarang, itu gara-gara gue mencari materi melalui Gotub. Cobain deh, pakai Gotub. Di sana kalian bisa menonton video-video kesukaan kalian, bahkan sampai bisa menonton film. Dan bahkan nggak cuma video, geng. Kalian juga bisa mendengarkan lagu di sini. Sekarang gue bakal jelasin ke kalian fitur-fitur dari Gotub. Pernama gue bakal jelasin fitur musiknya dulu. Nah, sekarang kita klik nih ya, geng, ya, musiknya. Di sini, kalian bisa pakai fitur belakang atau background play. Nah, lalu di sini kalian bisa mendengarkan lagu kesukaan kalian sambil main game. Nah, kapan lagi nih bisa main game sambil dengerin musik? Ini seru banget, serius. Nah, lalu nggak cuma itu, kalian juga bisa menonton video sambil ngobrol dengan teman-teman kalian. Nah, ini namanya pop-up play mode. Caranya, kalian klik di Gotub, lalu pilih video yang kalian ingin tonton, lalu klik mode pop-up, dan kalian bisa mulai ngobrol dengan teman sambil nonton videonya. Nah, keren kan? Bahkan di sini juga kalian bisa menonton video pendek favorit kalian. Yang paling gue suka dari aplikasi ini adalah kita nggak bakal keganggu sama iklan, karena di Gotub kita bakal bebas iklan. Dan semuanya gratis. Jadi tunggu apa lagi kalian langsung download di Play Store atau App Store, atau kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Nah, di konten kita yang sebelumnya yang membahas tentang Biorka, kita sempat menyenggol salah satu kasus yang dibongkar oleh Biorka. Yang dimana Biorka ini mencoba untuk memberikan sebuah klu tentang siapa pembunuh Munir. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman yang menonton tidak tahu siapa itu Munir. Kok bisa Biorka sampai mencoba memberikan klu siapa pembunuhnya dia, gitu? Hari ini kita akan mencoba membahas tentang kasus kematian Munir ini. Yang dimana kasusnya itu benar-benar sampai sekarang tidak terbongkar, dan tidak diketahui sama sekali siapa pelaku atas pembunuhan Munir ini. Dan apakah benar identitas yang dibongkar oleh Biorka sebagai klu orang yang mengetahui siapa pelaku pembunuh Munir adalah sebuah data yang real atau data yang sebenarnya. Atau mungkin Biorka hanya menebak-nebak atau ingin mengacaukan kondisi politik yang ada di Indonesia. Langsung aja kita bahas nih tentang kasus Munir ini di sisi lain. Di dalam pembukaran yang dilakukan oleh Biorka, dia memberikan klu, sebenarnya dia menyebutkan apabila kita ingin tahu siapa dalam pembunuhan Munir, orang yang harus kita tanyakan adalah Pak Muhdi Purwo Prajono. Nah namun untuk kasus yang satu ini, ternyata pemerintah kita memilih untuk bungkam dan diam. Walaupun sebenarnya apa yang diutarakan oleh Biorka mungkin bisa menjadi klu yang benar, bisa menjadi sesuatu yang pantas untuk diselidiki, gitu ya. Dan akhirnya nanti kasus pembunuhan Munir ini terungkap atau terbongkar. Ya tapi kalian bisa menilai lah ya, kenapa tidak ditangkapi sama sekali. Oke, siapa itu Munir? Nama aslinya adalah Munir Said Talib. Dia lahir di daerah Batu Malang pada 8 Desember tahun 1965. Dia ini merupakan seorang aktivis HAM yang sudah beberapa kali menangani kasus-kasus penting. Munir ini mengambil studi ilmu di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Di saat dia di bangku kuliah, dia ini aktif di Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia dan juga di forum studi mahasiswa untuk pengembangan berpikir. Lalu tergabung juga di Himpunan Mahasiswa Islam dan juga dia menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, dia lulus dari universitas itu pada tahun 1989. Setelah dia lulus kuliah, dia menjadi relawan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH di cabang Surabaya selama 2 tahun. Sebelum akhirnya dia pindah kembali ke Malang sebagai Kepala Pos LBH Surabaya dan menjadi Wakil Ketua Bidang Operasional YLLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Kasus-kasus yang ditangani oleh Munir itu memang terbilang kasus-kasus yang cukup mengancam nyawanya ya geng ya. Munir juga terlibat dalam menangani dan mengadvokasi beberapa kasus pelanggaran HAM semasa pemerintahan Orde Baru. Dia juga pernah menjadi penasehat hukum untuk keluarga 3 orang petani yang dibunuh oleh TNI di proyek Waduk Nipah di Banyuates, Sampang dan keluarga korban penembakan di Lantek Barat, Galis, Bangkalan. Ini di daerah Madura ya geng. Pada tahun 1998, Munir ini ikut serta mendirikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau disingkat dengan Kontras. Sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia terutama pada kasus penghilangan paksa dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Bisa dikatakan memang Munir ini adalah seorang aktivis yang benar-benar memperjuangkan HAM ya. Jadi kasus-kasus orang hilang, penculikan, dan di saat itu kita benar-benar dibungkam, tidak boleh berbicara, lo ngehina presiden sedikit aja tuh langsung hilang, diculik, terus besokannya mati gitu ya. Nah Munir memperjuangkan keadilan untuk hal tersebut. Sebagai koordinator badan Kontras, Munir ikut dalam menangani kasus penghilangan paksa dan penculikan para aktivis HAM pada tahun 1997-1998 dan mahasiswa korban penembakan pada tragedi Semanggi tahun 1998. Nah tragedi Semanggi 1998 ini seru juga buat kita bahas, Gek. Mungkin nanti di next episode kita akan bahas. Kalau kalian setuju, tinggalkan komentar di bawah. Oke, kita balik ke Munir. Dia juga berperan aktif mengawal dan mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran HAM yang cukup berat terjadi di Aceh pada masa operasi jaring merah tahun 1990-1998. Lalu ada operasi terpadu pada tahun 2003-2004. Nah, lalu setelah itu dia melepaskan statusnya dan tidak lagi menjadi pengurus Kontras. Munir di saat itu menjadi direktur imparsial sebuah lembaga swadaya masyarakat yang mengawasi penegakan dan penghormatan atas HAM di Indonesia. Nah, itu dia sedikit biografi tentang Munir. Sekarang kita bahas tentang kronologi kematian Munir. Ini di saat gue mulai membahas tentang kronologi kematian Munir. Tiba-tiba hujan, geng. Bercerita tentang Munir bahkan alam pun bersedih gitu ya. Karena memang kasus kematian Munir ini benar-benar ya bisa dibilang miris banget gitu ya. Dia memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia terkhususnya gitu ya. Dan dia harus meregang nyawa. Oke, sekarang kita bahas kronologi lengkapnya. Kematian Munir itu dia alami ketika dia ikut di dalam penerbangan 947 pesawat Garuda Indonesia dari Jakarta menuju ke Amsterdam. Di saat itu Munir berangkat pada tanggal 6 September tahun 2004. Di saat itu pada malam hari. Dan Munir ini diantarkan oleh istrinya yang bernama Suciwati dan juga rekan-rekan dari Imparsiel serta rekan-rekan dari Kontras. Di saat itu tujuan dia ke Amsterdam, Belanda untuk melanjutkan studi S2 hukum humaniter di Universitas Utrecht, Belanda. Dan rencana Munir dia itu ingin memboyong semua keluarganya menetap di Belanda di saat dia sudah berada di sana untuk beberapa bulan atau beberapa tahun gitu. Karena alasannya Munir dia ingin sekali mengobati anaknya yang bernama Alif karena anaknya ini sedari lahir mengalami autisme. Jadi menurut dia pengobatan di Belanda mungkin jauh lebih baik. Di saat itu Munir yang diantarkan oleh rekan-rekan serta istrinya terlihat bahagia terlihat sehat dia sempat bercanda dengan istrinya terus juga mereka sempat beberapa saat nongkrong di restoran Dunkin Donuts selama menunggu keberangkatan. Dan di saat itulah Munir berpesan kepada istrinya kalau setelah beberapa bulan dia menetap di Belanda dia akan menjemput istri serta anak-anaknya tepatnya di bulan Desember atau akhir tahun. Tibalah pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat seluruh penumpang pesawat Garuda Indonesian dengan nomor penerbangan GA-974 tersebut dipersilahkan petugas untuk naik ke pesawat. ketika Munir akan masuk ke pintu pesawat tiba-tiba Munir bertemu dengan seseorang yang bernama Polikarpus Budihari Prianto dia ini adalah seorang pilot Garuda yang biasa dipanggil Poli status Poli di dalam pesawat penerbangan yang dinaiki oleh Munir di saat itu dia hanya seorang ekstra kru dan di saat itu dia layaknya penumpang lain dia menumpang di pesawat dan akan melakukan pekerjaan tugas lain jadi di saat itu dia tidak bertugas sebagai kru pesawat inti gitu di saat itu Poli bertemu dengan Munir tepat di pintu masuk kelas bisnis di saat itu Poli yang melihat Munir dan dia tahu Munir ini adalah seorang aktivis ham dia menawarkan Munir untuk duduk di kursi bisnis pada awalnya Munir welcome banget gitu dengan Poli mereka sempat ngobrol sebentar dan di saat itu dia agak sungkan menerima tawaran dari Poli karena dia kan beli tiket ekonomi jadi ketika Poli menawarkan kursi bisnis dia agak sungkan namun pada akhirnya setelah beberapa saat mengobrol Munir pun menerima tawaran Poli dan duduk di kursi bisnis di saat itu dia diantarkan untuk duduk di kursi 3K kelas bisnis dan di saat itu memang kursi 3K ini adalah tempat duduknya Poli nah sementara itu milik Munir adalah di 40G nah lalu setelah Munir menempati tempat duduknya Poli yang ada di kelas bisnis Poli selanjutnya naik ke kokpit di lantai 2 untuk bersalaman dan mengobrol dengan awak kokpit yang bekerja ketika pesawat udah mulai mundur untuk bersiap lepas landas Poli dipersilahkan oleh Purser Brahmani untuk duduk di kelas premium karena banyak tempat duduk yang kosong di kelas yang kategori termahal tersebut Purser ini adalah pimpinan kabin yang bertanggung jawab atas kenyamanan seluruh penumpang termasuk orang yang berhak menentukan kalau ada penumpang yang ingin mempindah tempat duduk lalu akhirnya laki berseragam pilot ke meja putih dan celana biru donker itu pun duduk di kursi 11B lalu kita kembali ke kelas bisnis tempat dimana Munir duduk di saat itu seorang pramugari yang bernama Yeti Susmiyarti menyajikan welcome drink kepada semua penumpang yang ada di kelas bisnis penumpang dipersilahkan mengambil gelas berisi sampenj jus jeruk atau jus apel di saat itu Munir langsung mengambil pilihan jus jeruk dan semua layanan itu disajikan oleh Yeti sendiri dengan bantuan kerabat kerjanya yaitu Udi Irianto atau dia ini adalah seorang pramugara senior yang mana dia menyiapkan segala kebutuhan yang ada di pantry pesawat lalu lanjut pada pukul 22 waktu Indonesia Barat tepatnya pada malam hari pesawat akhirnya take off 15 menit setelah take off penumpang disajikan lagi dengan makanan di saat itu Munir memilih mie goreng untuk jadi santapan malamnya dia dan di saat yang bersamaan Yeti kembali menawarkan minuman kali ini pilihannya lebih banyak daripada welcome drink sebelumnya pilihan minumannya itu ada soft drink juice dan lain-lain di saat itu kembali Munir memilih juice jeruk lagi lalu setelah take off terbang selama 1 jam 38 menit pesawat yang ditumpangi Munir akhirnya tiba di bandara Cengi Singapura tepatnya pada pukul 12.40 waktu Singapura transit di bandara Cengi atau bandara Singapura ini berlangsung selama 45 menit lumayan lama nah di saat itu sambil menunggu transit Munir menunggu di coffee bean setelah singgah di kedai coffee tersebut dia kembali menuju ke pesawat melalui gerbang D42 lalu di perjalanan ketika dia menuju pintu Garuda tiba-tiba dia disapa oleh seorang laki-laki ketika itu terjadi percakapan halo anda pak Munir ya terus Munir jawab iya pak terus jawab lagi saya dokter termizi dari rumah sakit harapan kita pak Munir ngapain ke Belanda tanya dokter tersebut terus Munir menjawab saya bersedia dia berupaya bisa melanjutkan studi S2 segi hukum humaniter satu tahun katanya lalu ditanya gimana jawabnya lagi Utrecht wah Indonesia kehilangan dong anda kan orang penting dijawab oleh dokter Tarmizi terus Munir menjawab lagi ya ini perlu untuk saya pak dan dia berkata sambil tersenyum nah lalu dokter Tarmizi kembali mengatakan anda kan pernah menulis tentang Aceh bagaimana sih dapat beres gak tuh tanya dokter itu lagi terus Munir jawab lagi ah itu tergantung niat dok katanya lalu dokter ini bingung dia bertanya lagi maksudnya dijawablah oleh Munir sekiranya niatnya membereskan tiga bulan juga beres katanya lalu mendengar jawaban Munir ini kemudian dokter kelahiran Sumatera Barat itu mengeluarkan dompet dan memberikan Munir sebuah kartu nama sambil berkata kapan-kapan bila perlu silakan menghubungi saya katanya dan Munir pun menerima kartu nama dari dokter Tarmizi dihakim ini lalu kedua orang ini pun berpisah di saat itu Munir naik kembali ke pesawatnya namun tidak lagi duduk di kursi bisnis dia kembali ke kursi yang sesuai dengan tiket yang dia punya yaitu di kursi 40G kelas ekonomi sementara dokter Tarmizi tadi ternyata duduk di kelas bisnis lalu bagaimana dengan Polikarpus ternyata Polikarpus itu cuma sampai Singapura dia turun di Cengi Airport makanya kursi yang dia punya yaitu kursi bisnis tadi tidak lagi bisa diduduki oleh Munir cukup lama gitu ya pesawat ini transit di Cengi Airport yang awalnya berencana 45 menit doang tapi ternyata sampai 1 jam 13 menit di sana banyak hal yang dilakukan mulai dari pengisian bahan bakar pergantian seluruh awak kokpit dan juga kabin serta penambahan penumpang dari Singapura menuju ke Amsterdam pesawat ini akhirnya terbang itu tepat pada pukul 1.53 alias hampir jam 2 dini hari waktu setempat penerbangan ini menuju ke Skipol yang dipimpin oleh Kapten Pantun Matondang di dalamnya ada purser Majib Nasution yang bertanggung jawab untuk pelayanan seluruh penumpang sebelum pesawat ini benar-benar take off seorang pramugari yang bernama Tia sempat mengecek kesiapan penumpang untuk take off mulai dari pemasangan seatbelt menegakkan bangku dan lain-lain ketika para pramugari sedang melaksanakan tugasnya tiba-tiba pramugari yang bernama Tia ini dipanggil oleh Munir di saat itu Munir mengatakan kalau dia sedang sakit emah atau sakit perut dia meminta obat emah kepada pramugari yang bernama Tia Dewi Ambara tersebut dan di saat itu pramugari ini mengatakan kepada Munir untuk sabar sebentar dan karena baru saja take off semua penumpang diharuskan duduk di kursi masing-masing lalu kurang lebih sekitar 15 menit pun berlalu setelah pesawat take off kondisi pesawat sangat stabil tidak ada tanda-tanda bahaya dan pramugari yang bernama Tia ini pun mulai membagikan selimut dan earphone kepada setiap penumpang agar menambah kenyamanan mereka di saat tidur dan juga di pesawat ini disediakan semacam konsumsi gitu ya konsumsi sebelum tidur gitu lalu barulah pramugari Tia ini teringat oh iya tadi salah satu penumpang di kursi 40G itu meminta obat lalu pramugari ini menuju ke bangku 40G yang merupakan bangku munir di saat itu pramugari ini melihat munir yang berkaus abu-abu dan menggunakan celana jeans hitam itu sudah tertidur lalu tidak lama kemudian karena merasa munir membutuhkan obat pramugari yang bernama Tia ini pun membangunkan munir dan dia bertanya gitu ya dia bilang apakah bapak sudah mendapatkan obat dari partner saya katanya lalu munir mengatakan belum katanya dia belum mendapatkan obat lalu Tia menjawab tapi mohon maaf ya pak sepertinya kami tidak mempunyai obatnya lalu kemudian karena tidak mendapatkan obat dan kondisi perutnya juga sakit di saat itu munir meminta teh hangat kepada pramugari ini akhirnya pramugari ini menyajikan teh hangat kepada munir dan di saat itu kondisinya munir menerima teh hangat ini dalam kondisi teh yang sudah dilarutkan namun gulanya terpisah barulah setelah itu munir meminum teh ini dengan melarutkan gula tidak lama kemudian tiba-tiba munir bangun dan berjalan menuju ke toilet selama 3 jam penerbangan pesawat yang ditumpangi oleh munir itu terlihat munir sering sekali mondar-mandir ke toilet saking seringnya dia mondar-mandir di toilet sampai-sampai di saat dia berjalan di koridor atau gang kabin pesawat yang hanya diterangi oleh lampu baca dia berpapasan dengan seorang pramugara yang bernama bondan hernawa dan di saat itu bondan melihat munir dalam kondisi benar-benar lemah dan semacam menahan kesakitan di saat itu bondan menanyakan kepada munir apa yang terjadi dan munir menjawab kalau dia sakit perut dan mengalami muntaber dan dia meminta tolong kepada pramugara tersebut yang bernama bondan hernawa ini untuk dipanggilkan dokter termizi yang mana dokter termizi ini duduk di kelas bisnis sempat bertemu dengan dia ketika transit di bandara singapura munir di saat itu memberikan kartu nama dokter termizi kepada si pramugara ini lalu setelah itu pramugara yang bernama bondan ini pun melaporkan kepada purser matjib nasution yang berada di purser station dan menyerahkan kartu nama dokter termizi nah lalu kemudian purser matjib ini mencarikan penumpang atas nama dokter termizi yang ada di kartu nama tersebut dan menemukan ternyata dokter termizi duduk di bangku nomor 1J lalu belum sempat dia menghampiri dokter termizi ternyata di depan purser station sudah terlihat munir yang sedang memegangi perutnya kemudian berkata saya sudah buang-buang cairan muntah juga mungkin mah saya kambuh seharusnya tadi tidak minum jeruk saat dari Jakarta ke Singapura katanya lalu munir pun pergi ke toilet lagi lalu di saat itu matjib bersama pramugara yang bernama bondan mendatangi bangku 1J dan mencoba untuk berbicara kepada dokter termizi yang ternyata masih tertidur di saat itu matjib langsung membangunkan dokter termizi dia sudah memanggil-manggil dokter dokter bangun katanya tapi ternyata dokter itu tetap tidak bangun nah matjib di saat itu gak enak gitu ya mengganggu dokter termizi dan dia pun kembali bertemu dengan munir di gang koridor pesawat dan meminta munir untuk membangunkan sendiri dokter termizi lalu sementara di saat itu pramugara yang bernama bondan meninggalkan lokasi dan melanjutkan tugasnya di pentri akhirnya dokter termizi ini pun dimangunkan oleh munir dan munir menjelaskan kondisi tubuhnya yang sudah tampak sangat lemah dan dia berkata saya sudah muntah dan buang cairan sebanyak 6 kali sejak terbang dari Singapura katanya kemudian dokter termizi ini mengusulkan kepada matjib supaya munir ini bisa dipindahkan tempat duduknya ke nomor 4D karena tempat itu memang kosong dan dekat dengan dokter matjib munir pun duduk di kursi 4D dokter termizi pun bertanya kepada munir pak munir makan apa saja 2 hari terakhir ini namun sayangnya munir di saat itu hanya terdiam menahan kesakitan lalu pertanyaan dokter termizi ini dijawab oleh matjib dia bilang pak munir tadi sempat minum jus jeruk padahal pak munir tidak kuat minum jus jeruk karena punya penyakit emah dan di saat itu munir tetap diam menahan kesakitan dan dokter termizi merasa aneh dia bilang sekiranya kalau ini emah pasti tidak begini katanya dan dokter ini kembali menanyakan kepada munir anda makan apa dan munir menjawab biasa aja katanya terus ditanya lagi oleh dokter termizi kemarin biasa aja katanya kemarinnya lagi biasa aja juga jawaban dari munir jadi dia tidak makan yang aneh-aneh akhirnya dokter ini pun membuka baju munir dan melakukan pemeriksaan dia lalu memegang nadi di pergelangan tangan munir yang sangat-sangat lemah di saat itu dokter ini berpendapat kalau munir ini menunjukkan gejala kekurangan cairan lalu di saat itu kondisi munir ini semakin memprihatinkan dibantu oleh dokter pramugara serta pramugari dia dibawa ke toilet lagi disana dia muntah dan mengeluarkan banyak cairan lalu setelah itu dia balik lagi ke kursi 4D dan kondisinya semakin parah dia batuk-batuk berat lalu dokter tanmizi meminta kepada seorang pramugari untuk mengambilkan dokter emergency kit yang dimiliki setiap pesawat terbang lalu ternyata obat yang ada di emergency kit itu ternyata tersedia sangat minim terutama untuk kebutuhan munir di saat itu ya karena dokter tanmizi ini memerlukan infus tapi sayangnya tidak tersedia di pesawat itu dan akhirnya si dokter ini pun mengambil obat dari tasnya sendiri di saat itu memberikan pertolongan pertama terhadap munir dengan memberikan obat diare bermerek new diabetes serta obat mual dan perih kembung bernama zantax dan juga romah dokter tanmizi juga meminta seorang pramugari untuk membuatkan teh manis dengan ditambahkan sedikit garam di dalamnya teh itu pun diminumkan kepada munir berserta obat-obatan tadi lalu setelah 5 menit dia meminum teh tersebut tiba-tiba dia meminta untuk diantarkan ke toilet lagi dan di saat dia dibawa kembali ke tempat duduknya dia mengeluhkan kepada purser matjib dia bilang ini perjalanannya kan jauh masa info saja gak ada di pesawat ini katanya dan di dalam kotak obat pesawat ini hanya terdapat cairan primperen obat antimual dan juga muntah yang akhirnya disuntikan oleh dokter Tarmizi ke tubuh munir sebanyak 5 mili dan dia cukup tenang ya sesaat setelah ditangani oleh dokter Tarmizi sakitnya sempat meredah selama 2-3 jam disaat itu lalu kemudian tidak lama setelah itu dia terbangun lagi dan kembali minta masuk ke toilet disaat itu dia cukup lama ya berada di dalam toilet ya kurang lebih selama 10 hingga 15 menit dan pintunya pun tidak tertutup dengan sempurna lalu setelah itu purser matjib ini penasaran gitu dia memberanikan diri untuk mengintip lewat celah pintu dan mengetuk pintu tersebut untuk memastikan kondisi munir namun tidak ada respon dari munir sama sekali nah akhirnya matjib ini membuka pintu dan melihat munir yang sudah tersandar lemas di dinding toilet lalu disaat itu purser matjib yang cukup panik memanggil dokter Tarmizi dan juga seorang pramugara yang bernama Asep Rohman lalu mereka menggotong tubuh munir untuk kembali ke kursi 4D setelah diletakkan di kursi munir menjalani pemeriksaan oleh dokter Tarmizi dan kondisi di saat itu benar-benar gelap gitu ya karena hanya diterangi oleh lampu baca dan juga kondisi ini ya bukan disengaja oleh pihak maskapai penerbangan karena itu adalah aturan penerbangan ya harus terbang dalam kondisi yang remang-remang kayak gitu disaat itu dokter majib langsung memeriksa kondisi pergelangan tangan dan mengetuk perutnya munir disaat perutnya diketuk itu munir benar-benar mengeluh kesakitan lalu dokter majib ini menyarankan untuk beristighfar dan disaat itu disambut oleh munir dengan menyebut astagfirullahaladzim lay lay lallah sambil tetap memegangi perutnya jadi dia benar-benar dalam kondisi yang super-super sakit lalu datanglah seorang pramugari yang bernama Titik Murwati dia berinisiatif memberikan balsam gosok terhadap munir atas perizinan dokter Tarmizi akhirnya digosoklah balsam itu ke perut munir untuk meredakan sakitnya tidak lama kemudian lalu munir berkata kalau dia ingin istirahat lalu dokter Tarmizi membuka kotak obat lagi dan mengambil obat suntik yang bernama diazepam kali ini dokter Tarmizi menyuntikkan sebanyak 5 miligram di bahu kanannya dengan dibantu oleh purser majib obat ini merupakan obat penenang namun setelah disuntikkan ke badan munir munir tetap merasakan kesakitan pada perutnya akhirnya 15 menit pun berlalu dan munir kembali ke toilet lagi ditemani oleh dokter serta pramugari yang bertugas di dalamnya munir kembali mengalami muntah dan buang cairan nah akhirnya setelah itu munir dikembalikan ke tempat duduk dan tidurkan telentang setelah itu diberikan selimut dan juga alas untuk tidur di lantai di depan kursi 4D dan E lalu dokter Tarmizi meminta awak kabin untuk mengawasi munir karena disaat itu dokter Tarmizi sudah mulai kelelahan dan dia harus istirahat karena keesokan harinya dia harus bekerja dan dia juga mengatakan kalau terjadi apa-apa dengan munir tolong bangunkan dia lalu akhirnya munir dijaga oleh purser majib disaat itu terlihat munir ini posisi tidurnya selalu miring tidak pernah terlentang tidak pernah tengkurap dan purser majib ini menjaga hingga 3 jam lamanya sebelum akhirnya pesawat mendarat di bandara Skipo lalu pagi hari pun tiba disaat awak kabin menyiapkan makan pagi untuk para penumpang majib berlanjut ke tempat duduk dokter Tarmizi dan dia menanyakan apakah munir perlu dibangunkan untuk sarapan atau biarkan beristirahat namun dokter Tarmizi mengatakan ya biarkan dia beristirahat dan majib pun disaat itu melanjutkan tugasnya untuk mengawasi lingkungan pesawat lalu pada selasa tanggal 7 September tahun 2004 tepat pada pukul 4.05 UTC atau waktu ini diperkirakan ketika pesawat berada di atas negara Rumania dan ini merupakan 2 jam sebelum pesawat mendarat di bandara Skipo Amsterdam majib disaat itu kembali mengunjungi tempat tidur munir di depan kursi 4D dan E dia melihat tubuh munir dalam posisi miring menghadap ke kursi disaat itu dia melihat mulut munir mengeluarkan cairan liur tetapi tidak berbusa dan telapak tangan munir terlihat sudah membiru lalu matjib ini memegang tangan munir disaat itu terasa tangan munir sangat dingin dan matjib yang kaget langsung menuju ke kursi dokter Tarmizi dan disaat itu dokter Tarmizi pun langsung memeriksa munir dengan memegang pergelangan tangan dan menepuk-nepuk punggung munir dia berulang-ulang berteriak pak munir pak munir sampai akhirnya dia sadar ternyata munir telah meninggal dunia dan secara perlahan dokter Tarmizi pun mengatakan kepada purser matjib purser pak munir meninggal terus dia bilang kok bisa secepat ini ya sengkiranya dia cuma muntaber manusia dapat tahan 3 hari dan akhirnya disaat itu purser matjib benar-benar kaget lalu meminta kepada pramugara bondan serta asep membantu untuk mengangkat tubuh kaku munir ke tempat yang lebih baik ke lantai depan kursi 4J dan K munir disana berbaring di atas dua lembar selimut kemudian matanya dipenjamkan oleh bondan dan tubuhnya ditutupi selimut kemudian bondan dan asep membaca surat yasin di depan jenazah munir di atas pesawat yang sedang terbang di udara Rumania tersebut lalu pada akhirnya pesawat pun tiba mendarat di Belanda jenazah munir sempat diautopsi oleh pemerintah Belanda di saat itu sebelum akhirnya kembali dibawa ke Indonesia untuk dimakamkan di saat itu hasil dari autopsi munir belum dikeluarkan oleh pihak Belanda tapi munir langsung dibawa pulang dan dimakamkan di Indonesia tepatnya di kota batu Malang Jawa Timur barulah setelah berselang dua bulan kemudian Institut Forensik Belanda atau NFI mengabarkan bahwa racun arsenik dalam jumlah dosis yang sangat fatal ditemukan di dalam tubuh munir racun arsenik ini adalah bahan metaloid yang terkenal beracun dan memiliki tiga bentuk alotropik yaitu kuning hitam dan abu-abu akhirnya hal ini pun dikonfirmasi oleh pihak kepolisian Indonesia mereka membenarkan kalau memang munir ini meninggal dunia karena diracun tapi belum diketahui siapa yang telah meracuni munir pada saat itu dan pihak Indonesia pun bertanya-tanya apa motif dari pembunuhan aktivis HAM ini munir meninggalkan seorang istri yang bernama Suciwati dan juga dua orang anaknya yaitu Sultan Alif Alende dan Diva nah akhirnya setahun setelah meninggalnya munir tepat pada tahun 2005 tanggal kematian munir yaitu tanggal 7 September dicanangkan oleh aktivis HAM sebagai hari pembela HAM Indonesia jadi munir ini meninggal 7 September 2004 geng lalu pada akhirnya di saat itu Indonesia dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 23 November tahun 2004 Presiden SBY di saat itu mengeluarkan perpres nomor 111 tahun 2004 tentang tim pencari fakta kasus meninggalnya munir tim pencari fakta ini kemudian dibentuk dan telah menyelesaikan laporan investigasi mereka lalu pada tanggal 18 Maret tahun 2005 Polikarpus Budiari Prianto seorang pilot senior Garuda Indonesia yang sempat berbincang dan bertemu dengan munir di saat perjalanan Jakarta Singapura ditetapkan sebagai tersangka kasus munir bersama dengan dua kru Garuda yaitu kru pentri yang bernama Odi Irianto dan juga pramugari Yeti Sus Miarti Polikarpus ini didakwa pada tahun 2005 tepatnya pada bulan Desember dengan dakwaan melakukan pembunuhan berencana lalu jaksa penuntut umum menuntut hukuman penjara seumur hidup untuk Polikarpus lalu pada tanggal 20 Desember tahun 2005 Polikarpus dijatuhi hukuman 14 tahun penjara oleh Majalis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimana di saat itu Poli dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan turut melakukan pembunuhan berencana terhadap munir lalu pada tanggal 27 Maret tahun 2006 pengadilan tinggi DKI Jakarta mengukuhkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tetap menghukum Poli 14 tahun penjara nah lalu setahun kemudian pada tanggal 3 Oktober tahun 2006 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi yang menyatakan Poli Karpus justru tidak terbukti melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana terhadap munir Poli ini hanya terbukti bersalah menggunakan surat dokumen palsu untuk perjalanan dan hanya diponis 2 tahun penjara agak aneh ya kenapa Poli Karpus menggunakan surat dokumen palsu untuk perjalanan tepat dengan perjalanannya munir kok bisa ada 2 kasus dalam 1 kejadian gitu kan aneh juga lalu pada tanggal 25 Desember tahun 2006 Poli Karpus bebas dari LP Cipinang setelah mendapat remisi susulan 2 bulan dan remisi khusus 1 bulan lalu pada tanggal 10 April tahun 2007 mantan direktur utama PT Garuda Indonesia Indra Setiawan ditetapkan sebagai tersangka baru yang dimana pada Februari tahun 2008 Indra Setiawan ini difonis 1 tahun penjara atas kasus munir lalu pada tanggal 25 Januari tahun 2008 Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan kejaksaan Agung dalam kasus pembunuhan munir dengan terdakwa Polikarpus Budiari Prianto lalu Mahkamah Agung memutuskan menghukum Polikarpus dengan hukuman 20 tahun penjara atas kasus tersebut lalu beranjak ke tanggal 19 Juni tahun 2008 Muhdi Purwoprayono atau Muhdi PR ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan munir Deputi Lima Bin Panggalangan tahun 2001-2005 itu juga kuat terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap aktivis HAM munir lalu beranjak ke 31 Desember tahun 2008 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memfonis Muhdi PR bebas murni dari segala dakwaan ini bener-bener kacau banget gak sih jadi tersangka jalani pemeriksaan terus bebas jadi tersangka lagi jalani pemeriksaan bebas aneh banget baru akhirnya pada tanggal 10 Juli tahun 2009 Mahkamah Agung menguatkan vonis bebas Muhdi PR dan duduk sebagai ketua Majelis Kasasi Valerin J.L. Krikov dengan anggota Hakim Agung Hakim Nyakpa dan Muksin lalu pada tanggal 28 Januari tahun 2010 Mahkamah Agung menghukum Garuda Indonesia dengan mewajibkan memberikan ganti rugi kepada istri Munir yang bernama Suciwati lebih dari 3 miliar rupiah uang tunai dan pada tanggal 2 Oktober tahun 2013 Poli mengajukan peninjauan kembali atau PK dan Mahkamah Agung mengabulkan dengan mengurangi hukuman Poli Karpus dari 20 tahun menjadi 14 tahun penjara lalu pada tanggal 13 Oktober tahun 2016 Presiden Jokowi Dodo meminta Jaksa Agung H.M. Prasetyo mengusut kasus Munir lagi dan pada bulan Februari tahun 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat atau KIP terkait dengan dokumen Tim Pencari Fakta atau TPF kasus kematian Munir lalu pada September tahun 2017 Suciwati istri Munir mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi Dodo di saat itu Suciwati menagi janji Presiden Jokowi Dodo untuk menuntaskan kasus kematian suaminya Munir Said Talib lalu pada bulan September tahun 2018 aktivis dari Amnesty International meminta Polri menindaklanjuti hasil penyelidikan dan mendalami fakta-fakta persidangan kasus Munir yang muncul dan Polri juga diminta untuk membentuk tim khusus di Internasional Polri dalam penanganan kasus dengan melibatkan beberapa pihak profesional lalu pada bulan September tahun 2019 Koalisi Keadilan untuk Munir mendesak Presiden Jokowi mengumumkan ke publik dokumen hasil penyelidikan tim pencari fakta kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Talib hal ini mengacu pada putusan Presiden nomor 111 tahun 2004 tentang pembentukan tim pencari fakta kasus meninggalnya Munir lalu barulah pada bulan September tahun 2020 Lembaga Swadaya Masyarakat Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau kontras menuntut kasus Munir dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat lalu pada tanggal 7 September tahun 2022 Komnas HAM resmi membentuk tim ad hoc untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM berat di kasus kematian aktivis Munir Said Talib nah namun sampai detik ini permasalahan ini belum kunjung selesai kasus kematian Munir ini meninggalkan beberapa konspirasi yang menyebabkan kasus ini ya tidak terpecahkan sampai saat sekarang ini ada beberapa poin teori konspirasinya yang pertama yaitu ada dokumen yang hilang dokumen hasil investigasi ini diserahkan kepada Presiden Susilo Bama Yudhoyono tepat pada tanggal 24 Juni tahun 2005 di Istana Negara semenjak dokumen ini diserahkan dokumen tersebut tidak pernah dibuka ke publik dan tiba-tiba dokumen hasil penyelidikan TPF itu hilang begitu aja hilangnya laporan itu baru diketahui pada pertengahan Februari tahun 2016 ketika itu kontras mendatangi kantor sekretariat negara meminta penjelasan dan mendesak segera dilakukan pengumuman hasil laporan TPF atau tim pencari fakta di saat itu kemudian kontras ini menggugat Kemensetnek lalu pada Oktober tahun 2016 kontras memenangkan gugatan terhadap Kemensetnek dan majelis hakim memerintahkan lebaga negara itu segera mengumumkan dokumen TPF namun Kemensetnek mengaku tidak memiliki dokumen tersebut nah ini kasus yang benar-benar aneh lalu poin selanjutnya kematian munir ini berhubungan dengan kejahatan tim mawar Kopassus dalam kasus ini dikabarkan kematian munir ini ada kaitannya dengan kegigihan munir mengenai kejahatan tim mawar Kopassus dengan momen penculikan serta juga pembunuhan para aktivis ini kabar yang beredar lalu poin selanjutnya diduga adanya keterlibatan badan intelijen negara di dalam kasus kematian munir ini juga ada yang menduga bahwa bin terlibat dalam teori konspirasi ini sebab ada indikasi bahwa Polikarpus memperoleh panggilan telpon sesaat sebelum berangkat katanya tetapi dalam pengadilan tidak dijelaskan siapa orang yang menelpon Polikarpus tersebut lalu poin konspirasi selanjutnya kematian munir disebabkan atas kegigihannya membela HAM nah di dalam poin ini banyak yang mengatakan munir dibunuh karena beberapa pihak merasa gerah dengan sikap munir yang begitu gigih membela hak asasi manusia nah namun semua poin itu hanya sebuah teori konspirasi yang beredar atau isu-isu yang beredar di kalangan masyarakat dan juga pemerintahan sekarang tentang kasus kematian munir sampai detik ini kematian munir tidak terungkap dikarenakan dokumen tim pencari fakta tersebut benar-benar lenyap dan tidak ditemukan sampai saat sekarang ini jadi makanya setiap tahunnya pasti ada demo pasti ada teriakan mahasiswa-mahasiswa yang memperjuangkan keadilan untuk kematian munir dan sampai detik ini kasus pembunuhan munir juga belum dimasukkan ke dalam kasus pelanggaran hamberat sehingga kasus ini terancam kadaluarsa dan selama ini kasus munir hanya diproses sebagai pidana pembunuhan biasa nah jadi wajar ya kenapa kok tiba-tiba muncul hacker yang bernama biorka yang membongkar atau memberikan clue tentang kematian munir dia menyebutkan satu nama terus dia juga mencoba untuk memberitahu rakyat Indonesia siapa orang yang bisa kita pertanyakan tentang kasus ini mungkin sebagian teman-teman yang masih muda-muda ada yang masih belum tahu tentang kasus ini ya inilah dia kasus kematian munir yang akhirnya terangkat dan heboh kembali di saat munculnya hacker biorka